Hai sobat semua jumpa lagi kita ngon di video saya kali ini di video kali ini saya mau buat tutorial cara memperbaiki mode movie ini kawan mode movie ini masalahnya bootloop seperti di video ini seperti di gambar ini tulisannya ada bol aja tulisan bol aja jadi ini masalahnya masalah bootloop masalah software jadi kita mencoba memperbaikinya dengan cara me-flash ulang atau menginstall ulang modem movie ini mudah-mudahan berhasil ya kawan-kawan ya ikuti aja dari awal video ini sampai akhir ya kawan-kawan ya mudah-mudahan jadi bermanfaat bagi kawan-kawan yang mengalami bootloop juga di modem movie ball-nya ini modem movie saya ini ball e5372 es kawan-kawan yang versi Max nya ini yang versi Max nya baterainya tebal kawan-kawan karena ada juga versi yang slimnya baterai yang tipis yang 1500 mAh kalau nggak salah ini yang baterainya tebal yang baterainya tebal itu ini 3000 lebih 3000 lebih lebih maha dia kawan-kawan jadi ini kita hidupkan gini aja kawan-kawan bola aja coba kita cabut baterai kita coba lagi kita hidupkan coba kita hidupkan pasti dia gitu aja lagi nanti kawan-kawan bola jadi tulisannya bola aja nggak tampil ke menu jadi ini masalahnya masalah kita program ini kawan-kawan kita coba flash ulang ya jadi untuk melakukan tray ini melakukan tutorial ini kita harus membutuhkan software ini softwarenya nanti didownload nanti konornya nanti saya sediakan nanti di deskripsi video ini video nanti secara gratis jadi sebelum kita lanjut jangan lupa di dukung channel kita di subscribe di like dan di share ya teman-teman Oke kita lanjut sebelum kita lanjut ini flashnya ini kita matikan dulu modemnya ini matikan dulu kalau nggak kita cabut aja baterainya kalau dia tidak mau dimatiin dari tombol on-off-nya ini yang baterainya lalu kita masukkan lagi baterainya ini lalu kita masuk ke menu flashnya dari sini kita tekan tombol menu disini diatasnya sama tombol power bersamaan jangan dilepas tunggu ya belum berhasilnya kawan-kawan dia harus muncul ke menu menu download maksudnya download menu flash begini dia kalau udah begini nanti ditekan tombol power sama tombol menu diatas secara bersamaan nanti tampil seperti ini lalu kita colokkan ke laptop pakai kabel data terletakkan dulu sekarang kita masuk ke PC diperhatikan ya di PC kita buka device manager di laptop kita ini dia device managernya lalu disini di portnya ini kita catat di sini potnya kita catat kita masukkan kita buka level yang disini nanti di download di notepad ini di notepad port ini kita isikan ini kawan kom-20 nampak akhir-akhir kom-20 ini kita tulis ini kom-20 juga kom-3 kita isikan juga nih ini kom-3 lalu kalau udah sama udah pas lalu kita klik file lalu save us save us eh bukan save us lalu tersep aja udah lalu kita koloskan ini kita koloskan ini sekarang kita masuk ke software huawei flashernya kawan ini dia ya web flashernya kita koloskan dulu kita apa dulu ini web flashernya lalu kita masuk ke ini langkah satu ini masuk kita masukkan file ini ini dan kita masukkan file ini juga ada di tempat ini menu select firmware ya saya jump dulu ya kawan ya sepertinya kurang nampak ini oke nampak ya kawan ya select firmware baru di sini perceive from HMF nah itu ya klik ya lalu kita masuk ke ke sini langkah satu ini masuk kita masukkan file ini nanti file ini di download nanti akan di deskripsi video ini ini dia nanti dimasukkan ini kalau udah gini ini yang disini di ceklis semua seperti di gambar ya sepertinya lalu kita masuk ke flash mode menu menu ini lalu Rescore mode lalu kita biarkan aja kawan sampai selesai dia nanti ke finish jadi di video ini saya skip ya saya skip aja saya percepat maksudnya karena ini prosesnya agak lama kawan sekitar 10 menit kalau nggak salah ini saya skip aja ya saya skip-skip ya mudah-mudahan eh ini ini kita menge-flash mode movie ini berhasil kawan soalnya ini mode makinnya bootloop ya nggak bisa kita apa-apain hanya tulisan boleh tadi ini lagi diproses korban puluh proses flashnya mudah-mudahan berhasil ya sampai selesai sudah mau hampir finish kawan memang agak lama ini kawan sekitar 10 menit segitulah kawan meng-flash sini tapi ini flash ini meng-flash ulang modem ini udah sekalian mengaruh apa namanya ini unlock-unlock modem ini kawan mudah-mudahanlah berhasil yang orang kita tunggu aja dulu oke kawan sudah finish selesai sekarang modemnya kita oh udah berhasil kawan udah muncul kemenungi ya kawan udah dia berhasil kawan jadi sekarang secara sekitar Hai menjalankan file yang kedua Hai karya kawan-kawannya sekarang kita jalankan file kedua nanti file-nya ini ada semua di deskripsi video kawan didownload ya dua ini mengupdate film filmnya ini kawan-kawannya kedua ini biar bisa ter-unlock juga dia sekalian kita tunggu aja nanti modemnya nanti berubah tampil yang seperti di konon pas kita jalankan software-nya di atas itu di laptop di tampilannya begini kita tunggu aja dulu selesai oke sudah mau finish kawan-kawan oke finish finish di modemnya ada perubahan dia restart lagi dia kalau udah finish ya ya restart lagi masuk ke menu dia dan tunggu aja dulu oke udah welcome dia sekarang kita kalau udah welcome sekarang kita jalankan langkah ketiga ini oke kalau udah tampil dia kita jangan kita klik ini I save the agreement lalu kita start lalu nanti di modem kita nanti restor lagi kawan datung aja ya nah ini kan restor lagi dia restor lagi dia kita biarkan aja dia seperti ini biar dia berkerja sendiri kawan-kawan sampai selesai ini kita tunggu aja disini di video ini saya skip ya saya skip udah 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 selesai udah mau finish ya sudah kawan-kawan kita tunggu aja sudah hampir finish cuman belum ada tulisan finish di sini kita tunggu aja dulu modemnya udah mulai ada perubahan lagi di restor lagi dia jadi kalau sendirian ada modem seperti ini punya kawan-kawan semua bootloop dia seperti tadi ya ke flash aja kawan-kawan nah ini ini udah ada tulisan suksesful kita finish aja klik udah lalu kita cabut modemnya sampai sini sudah selesai kawan unlocknya jadi kita coba dulu masukkan kartu-kartu bayu ini apakah sinyalnya naik ini kan bayu telekomsel banget apa-apa soalnya kartu yang lagi ada di sini kartu bayu kita coba dulu Hai coba kita matikan dulu modem ini kita matikan nah bagi apa bagi kawan-kawan yang butuh untuk ganti nomor emailnya ini nanti silahkan tonton video saya di konten di video saya sebelumnya ada link yang nanti di deskripsi video juga ganti nomor emailnya ini mau ganti nomor email bisa ada videonya sebelumnya nanti nanti linknya di deskripsi video mau Bypass baterai juga bisa kawan-kawan mau Bypass baterai maksudnya digunakan tanpa baterai bisa tapi diprogramkan dulu video nanti ada juga di channel ini ditonton aja kawan-kawan nanti linknya nanti saya buat di itu di bawah ya kawan-kawan ya sama ganti apa namanya tampilan nanti webby juga ada kawan-kawan nanti linknya di bawah semua nanti di klik jadi sampai sini kita hanya memilih saja ya sampai kean lo aja dulu kalau untuk yang ganti nomor email tonton video saya sebelumnya ini dia kawan-kawan tampil dengan kawan-kawan itu kan ada kan telekomselnya kurji di kartu bayu tadi kawan-kawan kurji jadi untuk nanti video selanjutnya selanjutnya nanti ini tidak konek atau tidak terhubung gara-gara karena tekan karena ini kan kartu bayu coba kita setting nanti mode movie ini setting APN nya nanti di video selanjutnya yang kawan-kawan ya kita buat video selanjutnya nanti Oke terima kasih sudah menonton video ini sudah mengklik video ini jangan lupa di subscribe di lain channel kita ya kawan-kawan ya semoga kita semangat semoga kita semangat selalu kawan-kawan ya Oke terima kasih kawan-kawan semua